Sementara itu, pemirsa mengantisipasi ancaman dan potensi karhutlah, khususnya di daerah yang rawan terjadinya kebakaran. Kapolres Marujambi meminta perusahaan dapat melengkapi sapras penanggulangan bencana karhutlah. Mengantisipasi ancaman dan potensi karhutlah, khususnya di daerah yang rawan terjadinya kebakaran, perusahaan dapat melengkapi sapras penanggulangan bencana karhutlah. Kapolres Marujambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widarso, menegaskan agar para perusahaan yang ada di wilayah Marujambi untuk dapat melengkapi atau memastikan sarana-prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Memastikan kelengkapan sapras pemadaman, penting dilakukan bagi perusahaan. Mengingat wilayah Marujambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang rawan terjadinya karhutlah. Untuk memastikan semua perusahaan memiliki sapras karhutlah, jajaran kepolisian akan melakukan pengecekan terhadap perusahaan. Bagi mereka yang tidak memiliki sapras karhutlah, akan dikenakan sanksi berdasarkan dengan ketentua. Sanksinya ada sanksi kepada perusahaan, itu berbagai sanksi, ada administrasi, ada denda, bahkan pencabutan izin. Jadi dalam hal ini memang kami memproses dalam hal yang tidak patuh dengan melibatkan bersama dengan Pemda. Katanya kalau untuk yang tidak ada sama sekali itu bisa dipidana. Berdasarkan pemetaan Pemkap Marujambi, dari 11 kecamatan yang ada, terdapat 7 kecamatan yang masuk kategori rawan karhutlah. Di antaranya kecamatan Jaluko, Gumpe, Taman Rajo, Gumpe Ulu, kemudian kecamatan Sungai Gelam, Sekernan, dan Marosebo. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.